Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibn Hajar al-Asqalani menuliskan Wa'anil a'masi r.a. Mangkana ro' sumalihi taqwa kallatil al-sunungan wasbi ribhi dinihi. Wa'amangkana ro' sumalihi dunya kallatil al-sunungan wasbi khusroni dinihi. Di barang siapa yang kokok hartanya adalah ketakwaan, maka lidah akan capek untuk menyebutkan keuntungan-keuntungan kebaikan-kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang kokok hartanya adalah dunia, duniawi, maka lidah pun akan capek untuk menyebutkan keburukan atau kerugian-kerugian dunianya. Mangkana ro' sumalihi taqwa kallatil al-sunungan wasbi ribhi dinihi. Wa'amangkana ro' sumalihi dunya kallatil al-sunungan wasbi khusroni dinihi. Dengan kata lain begini. Kalau orang pikirannya atau tujuannya adalah taqwa, maka dia akan menghasilkan kebaikan yang sangat banyak sehingga lidah tidak akan bisa menyebutkannya satu persatu. Tetapi sebaliknya, kalau orang pikirannya dan tujuannya hanya duniawi semata, lidah pun akan sangat sulit menyebutkan keburukan-keburukan kerugian-kerugiannya. Dengan kata lain, kalau orang yang bertakwa akan menghasilkan kebaikan yang tidak terhingga, begitu pun orang yang pikirannya tujuannya duniawi semata akan menghasilkan kerugian-kerugian yang tidak terhingga. Lalu apa penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Nasuhul Ayibad? Mari kita baca. Wal makolatu saminatu utawi makolah kangkaping wal makolata al-saminata utawi makolah kangkaping walu nganil akmasi dan ceritakan saking akmas. Ismuhu utawi ikusuleman bin mahron al-kufi r.a. Maksud dari hikmah tersebut yaitu Kata Imam Nawawi, barang siapa yang berpegang teguh terhadap ketakwaan dan menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Maka dia itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak tidak terhingga. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang berpegang terhadap perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat, Maka dia itu akan memiliki keburukan-keburukan yang sangat banyak sehingga lidah tidak bisa menghitungnya. Coba saya tarjib secara Jawa ya. Wal makolatu utawi makolah asaminatu kangkaping walu iku ngalil akmasi dan ceritakan saking akmas. Ismuhu utawi jenangnya akmasiku Sulaiman Sulaiman bin mahron al-kufi Sulaiman bin mahron al-kufi r.a. tanpa menulis masal ini, manutawis apaniku karena menampilkan orang lain yang berpikir suara erstmalah. Karena orang lain yang merupakan dengan orang lain yang berbicara, yang memulai nimeno makolah asamu dan diniganya. Dan orang lain yang berpikir suara dan keuntungannya, agama neman pokoknya harta neman kalat mongko kesel piro-pirolisan saking nyipati agama neman berpegangan kelawan melaksanakan piro-piro perintah Allah SWT di anastasagambare perawan jenton dasari perbuatan perbuatan dasari kelawan berpegangan berpegangan jadi jelas ya jadi barang siapa yang tujuannya takwa maka dia akan menghasilkan kebaikan yang sangat banyak sehingga tidak terhitung oleh lisan dan sebaliknya barang siapa yang tujuannya hanya duniawi semata maka dia akan menghasilkan keburukan demi keburukan yang sangat banyak dan tidak terhih sehingga mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna innak antas sami'ul alim watub alayna innak antas tawafur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilahi lanta astagfiruka wa astubu ilaih wa rafa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh